Hadapan dengan orang yang terkena gangguan jiwa bukanlah hal yang mudah, tapi inilah yang dilakukan oleh Ida dan sejumlah pedamping pasien yang bertugas di Panti Sosial Cipayung, Jakarta. Dengan sabar dan telaten, mereka merawat warga yang mengalami gangguan jiwa berat dan juga ringan. Ya, di hari kesehatan jiwa sedunia yang jatuh pada hari ini, mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan penderita gangguan jiwa. Menyanyi dan berjoget untuk menghibur diri, inilah yang dilakukan Usman dan teman-temannya yang tinggal di Panti Sosial Cipayung ini. Dengan antusias, para penderita gangguan jiwa ini hafal setiap bain dan melantunkannya dengan irama yang merdu. Semua pola Usman dan kawan-kawannya menjadi tanggung jawab Ida Nawaningsi, sang pedugas pendamping yang sudah bertugas sejak 10 tahun lalu. Mungkin karena keterpanggilan ya, karena melihat para penderita ini kasihan. Sebenarnya mereka itu seperti orang terbuang, sebenarnya sih para anggota keluarga harusnya jangan beranggapan demikian. Mereka juga perlu diakuin. Nah, musik menjadi salah satu cara ampuh bagi Ida untuk membantu pasien ini dalam terapi kesembuhannya. Ida dan sejumlah pendamping pasien sakit jiwa yang biasa disebut WBS atau warga Binaan Sosial ini memang bertugas mendampingi pasien hingga siap bersosialisasi dengan masyarakat nantinya. Di Panti Sosial Bina Laras Tiga yang terletak di Cipayung, Jakarta Timur ini menampung sebanyak 430 pasien sakit jiwa yang sudah memasuki tahap kesembuhan. Artinya mereka yang sudah dianggap mampu belajar bersosialisasi dan tingkat sakit jiwa yang sudah berangsur membaik. Kita akan lakukan pembinaan-pembinaan, kita akan lihat itu kemampuan, bakat daripada WBS yang ada di tempat kita ini. Selain terapi musik, pasien juga diajak membuat sejumlah kerajinan seperti keset kaki, jahit-penjahit, atau mencoba kegiatan lainnya. Seperti beternak sapi, bebek, dan ikan, dan diajari cara bercocok tanam. Berdasarkan data dari Direkturat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, penderita penyakit jiwa di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Sekitar 11,6 persen penduduk Indonesia usia antara 15 hingga 65 tahun atau sekitar 20 juta orang mengalami gangguan kejiwaan seperti mental perilaku, cemas, depresi, hingga panik yang tergolong masih gangguan jiwa ringan. Sedangkan sebanyak 1,1 juta penduduk Indonesia atau 0,46 persen mengalami gangguan kelainan jiwa berat atau psikosis. Dari jumlah itu, baru 10 persen bisa dilayani oleh rumah sakit jiwa milik pemerintah. Kesebagian besar ini akibat dari masih minim pengetahuan daripada masyarakat kita khususnya tentang masalah gangguan jiwa. Seolah-olah kalau orang sudah mengalami gangguan jiwa, itu tidak akan ada lagi masa depannya. Faktor keluarga dalam mendampingi dan merawat keluarga yang terkena gangguan jiwa perlu ditingkatkan. Karena dengan dukungan keluarga, maka orang yang mengalami gangguan jiwa ini akan lebih mendapat pengakuan. Kini, rumah sakit umum memiliki peran aktif dalam short term terapi bagi penderita gangguan jiwa. Serta fungsi puskespas ditingkatkan untuk pasien yang memerlukan kontrol dan terapi rutin.